Tingkatkan potensi pemanah pemula, seorang warga Klon Progo membuat busur panah dari pipa paralon. Selain lebih murah, busur panah dari pipa paralon juga lebih ringan saat digunakan pemanah pemula. Busur, panah, dan sasaran panah. Itulah ketiga alat inti dari olahraga panahan yang hingga kini masih dianggap sebagai olahraga yang eksklusif bagi sebagian orang. Harga peralatannya yang masih tergolong mahal membuat sebagian masyarakat enggan melirik olahraga ini. Berangkat dari kecintaannya pada olahraga panahan, Joko Trianto, warga dusun Ngulakan, Desa Hargorejo, Kokap, Kabupaten Klon Progo, Yogyakarta, ciptakan busur panah berbahan dasar pipa paralon. Pipa paralon dipilih karena bahannya yang lentur, kuat, dan lebih ringan. Selain itu, harganya yang relatif terjangkau membuat olahraga panahan memungkinkan untuk dimainkan siapa saja. Selain pipa paralon, Joko juga menggunakan kayu mahoni untuk handle busur. PVC lentur bahannya, kemudian ringan bisa kita buat lem atau sayapnya, sehingga untuk anak-anak bisa menarik ringan, tarikannya ringan, sehingga anak-anak tidak ketakutan, juga tidak menghilangkan imit bahwa panahan itu berat, susah, dan lain sebagainya. Berdua tahun terakhir, Joko bersama sang istri membuat pesanan busur dari paralon dan memberikan pelatihan gratis bagi anak-anak yang berminat belajar memanah. Di Kulon Progo, awalnya hanya ada belasan anak yang mau memainkan busur dan panah. Namun adanya pelatihan berkala dalam satu tahun terakhir, jumlah pemanah pemula meningkat drastis mencapai 107 pemanah. Pengen anak itu adik atau karena ibu atau bapak yang nyuruh itu? Saya sendiri. Awalnya gimana? Lihat, terus pengen, atau seperti apa? Iya. Gimana awalnya? Awalnya yang kepalu terus ikut. Terus setelah ikut, gimana dirasainya? Enak. Enaknya gimana sih? Bisa rasain apa aja sih? Banyak temennya, enggak banyak yang nakal. Bahkan dari mereka ada yang mewakili Kulon Progo di kejuaraan tingkat provinsi. Farid Lutfi, pemanah cilik yang belum genap berusia 5 tahun, mendapat juara 2 di Lomba Panahan tingkat provinsi Diy. Hari Bapak. Terus udah latihan berapa bulan? Dua bulan. Udah pernah juara belum? Sudah. Juara apa? Pelan penci. Itu dimana itu? Di bandul. Juara berapa? Dua. Sulit enggak, Jodek, main panah seperti ini? Enggak sulit. Caranya gimana mungkin? Ya, sepatah sepanah. Patah sepemainan aja. Pusur panah pralon buatan Joko sengaja dibuat untuk sarana berlatih bagi pemanah pemula mulai usia paut, SMA hingga dewasa. Saya melihat anak-anak di lingkungan saya itu masih banyak yang dipermainkan game, bukan hanya sebatas pengen bermain game. Nah kalau panahan kita bermain game, tapi game yang terarah, game yang sehat dan bisa berprestasi bahkan bisa mendukung di dunia pendidikan. Bupati Kulon Progo memberi nama busur pralon buatan Joko jempa ringku. Dengan harga busur sekitar 500 ribu rupiah per unit, busur buatan Joko dapat menjadi alternatif sarana berlatih bagi para atlet maupun pelatih panahan. Rasa Tiawati melaporkan untuk NER.